Hai guys, kembali lagi di channel Envalme Studio Jadi, ceritanya nih 2 bulan terakhir ini Gue banyak menghabiskan waktu gue Untuk mempelajari Virtual production menggunakan Unreal Engine Dan sebuah software yang namanya Aksimetri Kenapa sih gue menghabisin waktu gue untuk mempelajari Production dengan Unreal Engine Ya mungkin temen-temen sempet ngeliat Beberapa video Seperti behind the scene-nya The Mandalorian ya Yang menggunakan tembok LED Untuk virtual production mereka Menggunakan Unreal Engine juga Dan mungkin juga sempet nonton video Si abang ganteng naik motor ini Yang lumayan viral Semenjak tahun lalu sampai tahun ini Ya intinya PH-PH di luar sana Sudah banyak yang mulai shifting ya Dari cara syuting yang tradisional Ke cara virtual production ini Dan memang kayaknya tahun depan nih Akan banyak yang shifting ke arah situ Karena ya bayangkan kalian hanya dalam satu studio Mau syuting di gurun pasir Mau syuting di gunung bersalju Mau syuting di dalam kota Itu tinggal ganti-ganti scene aja Nggak perlu beneran ke lokasi Pokoknya udah makin canggih lah Makin canggih udah makin canggih Nah sebenarnya yang lagi gue pelajarin tuh Bukan style virtual production dengan Unreal Engine yang seperti ini ya Karena pertama gue nggak punya dana untuk membeli tembok LED Itu harganya sangat mahal Apalagi yang high res Ya Gue sebenarnya lebih sedang mempelajari yang menggunakan green screen tradisional Memang tidak sekeren yang menggunakan LED wall Tapi ya itulah yang gue punya saat ini Ya mungkin temen-temen sempet nonton video ini ya Ini adalah channelnya si Richard Franson Gue juga banyak belajar dari video-videonya dia ya Gue juga join grupnya dia di Facebook Yang tertarik join grup tersebut Nanti akan gue taruh linknya di bawah Nah dia menggunakan Unreal Engine Untuk membuat setnya ya Dan untuk compositingnya Dan kamera trackingnya Dia menggunakan sebuah software yang namanya Aximetry Dalam 2 bulan ke depan nih Gue akan banyak Nge-upload video-video tutorial Bagaimana cara melakukan virtual production ya Menggunakan Unreal Engine dan Aximetry Nah Unreal Engine ini Mungkin temen-temen udah tidak asing ya Dia adalah sebuah engine untuk Membuat video game ya Dan kenapa sih Unreal Engine itu lagi heboh banget Mungkin kuncinya adalah di kata-kata real-time rendering ya Mungkin temen-temen yang udah biasa ngedit video Tau ya setelah kalian selesai ngedit Harus dirender dulu videonya nih Nunggu dulu ya kan Sebat dulu keluar Balik lagi udah selesai Baru bisa diplay videonya ya Udah jadi gitu kan Dan sama mungkin temen-temen yang biasa Dengan software-software 3D Maya, Blender dan sebagainya Kalau kalian bikin sebuah adegan Mau itu still atau animasi Itu kan harus dirender dulu Ditunggu dulu Baru hasilnya Bisa ditonton ya Nah kalau Kita ngebahas video game Kalau kalian main game Nggak mungkin kan Kayak lo main PUBG Terus lo belok ke kanan Terus lo nunggu ngerender dulu Terus jadi baru maju lagi Terus ngerender dulu kan Nggak mungkin Yang namanya game itu harus Terjadi secara Real-time ya Secara real-time Yang arti itu adalah Real-time rendering Nah Unreal Engine Dari dulu memang Keybladnya ke real-time rendering Karena memang untuk video game Nah semakin kesini Teknologinya semakin canggih Mereka juga sudah semakin Apa ya Jago lah Coding di belakang engine-nya ini Sehingga sekarang Kalian bisa mendapatkan Ya pastinya tetap butuh hardware Pendukung yang cukup bagus ya Nggak bisa dengan PC potato Semakin canggih hardware-nya Semakin monster PC-nya Pasti kalian bisa semakin Bisa ngerender Adegan-adegan Yang makin kompleks Dan kualitasnya Makin bagus Tapi kuncinya adalah disitu Real-time rendering ya Real-time rendering memang Fokus disitu Nah makanya sekarang Karena Kualitasnya udah semakin bagus Sudah Di level Dimana Kualitas gambarnya itu Cukup digunakan Untuk production Film ya RT-nya udah cukup realistis Untuk digunakan untuk production film Makanya sekarang Hebohnya tuh disitu Ya kira-kira seperti itu penjelasannya Dan Kalau aksimetri Mungkin temen-temen baru denger ya Kata-kata aksimetri Atau mungkin udah sempet Denger juga Sempet ngeliat website-nya Mungkin juga Tapi belum Begitu paham apa itu aksimetri Aksimetri ini adalah sebuah Software yang Kayaknya sih awalnya dia didesain itu Untuk broadcast ya Untuk broadcast Style-style news Untuk Virtual production Yang menggunakan 3D set Dan green screen ya Dan tapi karena kesini Dengan Unreal Engine Yang lagi booming Dia membuat Dia beradaptasi Software-nya dia Ini dia bikin satu versi lagi Yang versi DE Jadi aksimetri DE Yang Menggunakan Kekuatannya Si Unreal Engine ini Jadi kalian bisa Ngebuat Set Ngebuat setnya Di Unreal Engine Dan Dan nanti Untuk kamera Trackingnya Untuk productionnya Untuk compositingnya Itu bisa dilakukan Di aksimetri Sebenernya Kalau kalian hanya Mau menggunakan Unreal Engine Sebenernya disitu juga bisa Untuk input kamera kalian Untuk trackingnya Disitu juga Tapi jujur Itu jauh lebih ribet Dibanding kalian Menggunakan aksimetri Dan Unreal Engine Berbarengan Itu jauh lebih simple ya Gue udah nyoba Dua-duanya Dan Belum gunakan aksimetri Itu gue rekomen banget Karena jauh lebih simple So Ini adalah Contoh ya Kemaren Dengan Space yang begitu minim Di studio kita Gue udah Mulai testing Dengan Anak gue Domi Ini menggunakan Green screen Di ruangan yang sangat kecil ya Ini 3D setnya Gue bikin Di Unreal Engine Menggunakan aset-aset Yang didownload Dari Library-nya Gue udah bisa berhasil Masukkan video looping Dan ini juga Dari iPad-nya Domi Sudah di-capture Untuk muncul Di layar ya Dalam 3D space-nya lah Ya Intinya gue masih belajar sih ya Ini masih belum halus Tapi kira-kira Gue sudah sampai sini lah Tahapnya Anyway Buat temen-temen Yang penasaran Tentang virtual production Dan pengen belajar Gimana caranya sih Ngebikin set Di Unreal Engine Gimana caranya Kamera tracking Dan sebagainya Selama 2 bulan ke depan nih Gue akan Nge-upload Ini playlist baru ya Gue akan nge-upload Banyak video tutorial Gimana caranya Bikin set di Unreal Engine Bagaimana caranya Compositing Bagaimana caranya Kamera tracking Apa aja yang kalian butuhkan Dan sebagainya So kalau kalian tertarik Silahkan langsung aja Pastinya subscribe Di FAMILY Studio Kalau misalnya belum Nah kalian ikutin terus Video-video yang akan gue upload Gue bukan profesional Dalam menggunakan Unreal Engine Gue juga baru belajar Jadi ini tuh lebih kayak Oke gue akan pelajarin Dan gue akan share Gue akan pelajarin Gue akan share Jadi kalau kalian tertarik Ngikutin nih Ngikutin nih lebih kayak Nge-vlog ya Nge-vlog belajar bareng gitu ya Kalau kalian tertarik ikutin Gue juga udah mempersiapkan Sebuah FB Group ya Namanya Indo Virtual Production Professionals Walaupun Belum tentu profesional Gak apa-apa Siapa aja boleh masuk disitu Kita bisa diskusi bareng disitu Disitu ada PHPH Teman-teman PHPH lain juga yang Memang sudah terjun Dalam virtual production Gue akan taruh linknya di bawah Langsung aja join FB Groupnya Nah kalau misalnya kalian Pastinya konten-konten yang gue upload Akan bahasa Indonesia ya Karena kebanyak tutorial di luar sana Sebenernya udah banyak banget Tutorial di luar sana Tapi ya Biasalah bahasa Inggris Nah tapi kalau temen-temen Gak masalah dengan tutorial yang bahasa Inggris Dan kalian gak sabar nih Ngikutin punya gue Video gue Mungkin terlalu lama nge-uploadnya Atau terlalu Mungkin kalian levelnya udah jauh di depan gue Kalian bisa langsung aja Gue rekomen ya Ini bisa ke Mampir ke Youtube-nya Cinematography Database Ya ini Doi Yang ngebikin Aplikasi di Steam Yang namanya Cinetracer Mungkin temen-temen pernah denger Dia udah banyak banget Ngebahas virtual production Di sini Dan kalau kalian Pengen Secara spesifik Belajar Unreal production Dan Menggunakan aksimetri Di sini juga Kalian bisa mampir ke Youtube-nya Richard Franzen Ya dia sangat Bagus tutorialnya Menjelaskan gimana Untuk setup Virtual set Menggunakan Unreal Dan Aksimetri ya Sama dengan yang gue gunakan Persis sekali Dan pastinya gue akan menaruh link Ke dua channel tersebut Di description juga Untuk Unreal Engine Ada juga yang namanya Unreal Online Learning Ya ini kayak sekolah online Gratis Ya Untuk Ada key achievement-nya gitu Ada video-videonya Comprehensive banget Ada course-course yang bisa diikutin Ada yang bisa download-download Materinya juga Tapi ya Sayangnya Ini semuanya masih dalam Bahasa Inggris ya Tapi buat temen-temen yang Bisa ngikutin Gue rekomen banget Untuk Daftar dan langsung Belajar tentang Unreal Engine Di Unreal Online Learning Website Nanti gue akan taruh link Kesini Nah kalau untuk aksimetri Kalian bisa Disini ada knowledge base-nya juga Gue akan taruh link Ke Websitenya Disini semua Guide-nya ya Lengkap disini Dan juga ada forum-nya ya Kalau kalian ingin Tanya-jawab Dan mungkin Ada yang kalian Pengen tanya Sebenernya udah ada yang Nanya duluan Dan disini sudah ada Jawabannya Oke cukup segitu dari gue Untuk perkenalan Virtual Production Menggunakan Unreal Engine Dan Aksimetri Untuk di video berikutnya Gue akan langsung Nunjukin gimana Cara menginstall Unreal Engine Dan juga Aksimetri So Jangan lupa subscribe Di FAMIS Video Kalau kalian mau ngikutin Project ini ya Project ini Dan sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton